Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa naudhu billahi minasyurur yafusina Wa minsayati amalina Mayahdillahu faman mudillalah Wa mayudillahu falahadillah Asyadu'ala ilayilallah Wa asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita Banyak nikmat sehingga Salah satunya nikmat kita bisa Berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Amin Salawat serta salam Tak lupa kita cerahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa kita dari daman jahilyah Ke daman yang terang menerang Tak lupa kepada keluarganya Sahabatnya serta umatnya Yang setia kepada beliau Pada kesempatan pagi ini Saya akan Membawakan keluar Tentang Al-Quran 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 adalah Kitab yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sebagai pedoman hidup Al-Quran juga Adalah kitab yang paling sempurna Dan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya Di dalam Al-Quran juga Terdapat banyak Arahan hidup kita Supaya kita Mengamalkannya Pada kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Sebelum kita Oleh karena itu Kita harus Membaca Al-Quran Dan mempelajarinya Agar Dapat realisasi Di dalam kehidupan nyata Mungkin Sekian dari saya Kurang lebih nyaman maaf Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh